Indonesia adalah orang yang paling baik di dunia Sudah terbukti melalui berbagai survei dan studi Saya suka tentang sopan santun mereka Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Halo guys jumpa lagi di Aryan M channel Oke buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat Dan jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe Oke teman-teman ya ternyata Indonesia itu menyandang predikat negara paling baik di dunia Nomor satu ini loh ya Tentunya hal ini pandangan dari orang luar tentang yang ada di Indonesia Baik itu keramahan orangnya baik itu kebaikan negara Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia Oke sebelum kita berkomentar kita akan lihat dulu Jangan lupa di dunia yang paling baik di dunia Sudah terbukti melalui berbagai survei dan studi Satu kali saya mendampingi Pak Presiden ke Timotelah Dia bertemu dengan satu kepala negara yang gak akan saya sebut namanya Dan semuanya pengasuhnya orang Indonesia Mempercayakan anak-anaknya kepada orang Indonesia Ayah saya meninggal kira-kira 18 tahun yang lalu Beliau menitipkan ibu saya kepada staff rumah tangga kita Komitmen yang dipercayakan oleh almarhum ayah saya Itu di pengalaman teguh terus oleh suami istri ini Sampai hari ini Sekarang ibu saya sudah usia 92 tahun Masih membersamai ibu? Masih bersama Saya benar-benar percaya bahwa rakyat Indonesia itu rakyat yang paling berbaik hati Di antara semua negara-negara yang ada di dunia ini Dan itu cerita yang saya dengar berkali-kali Saya kemana-mana Jadi berbaur, bergaul dengan masyarakat kita Itu yang paling inspiratif bagi saya Gara-gara medsos, ketahuan, dan ini terbukti Silahkan google sama Kang Boris Dimanakah negara paling baik hati sedunia? Bahasa Inggrisnya generosity index Surveynya Tahun 2021 Negara paling baik hati sedunia adalah Indonesia Ngalahin New Zealand Oh iya, ngalahin New Zealand Saya pernah buktikan Waktu ada rohingya, ada krisis Saya dengan kitabisa.com bikin ini Bikin penggalangan dana Kata kitabisa.com Pak Gub Ya betul Pak Gub Masih Berapa target? Saya bilang Semiliar Berapa hari Pak Gub? Tujuh hari Saya, eh tujuh hari Satu bulan Satu miliar Bismillah saya bilang Kita tolongin kemanusiaan di rohingya Baru tujuh hari Bapak Ibu Terkumpul 24,2 miliar Dari netizen Indonesia Jadi ya Ternyinyir se-Asia Pasifiknya Ya gitu ya Tapi Kalau nolongin orang susah Bersedekah Kita juga nomornya Ya juga Tapi Ini menceritakan pengalaman 15 minit Saya berfikir Am I getting led Somewhere to be rolled In a street And my guard Was up Thinking I'd have to Run for it Or something But then he helped me Cross the road He actually used his taxi app To book me a taxi Then he waited Till the taxi turned up I didn't even ask him to do it And then He actually refused To accept payment For the taxi Now this was the first time Visiting Java Outside of Jakarta And he actually set the tone For the rest of the trip Indonesian people Going out of their way To be helpful To be hospitable And to show me Why I'd actually love To move here one day Four years later Here I am Apa yang paling anda rindukan Orangnya Orangnya Apa hebatnya orang Indonesia Apa yang istimewa dari orang Indonesia Agak sulit untuk dijelaskan Tetapi saya merasa Sorry sedikit emosi Saya merasa Kalau disini Kalau bergaul dengan orang Indonesia Sangat luar biasa Sangat enak sekali Ada Ada perhatian Kebedulian Kepekaan Dari orang Indonesia Terhadap orang lain yang Belum pernah saya temukan Di negara-negara lain Saya sudah banyak Berkunjung ke negara lain Hanya di Indonesia Ketemu dengan bangsa lain Tapi Beda di sini Anda dari umur 23 tahun Anda sudah datang pertama kali Ke Indonesia Kemudian dengan semua Apa yang anda lakukan Terutama di dunia pendidikan Membantu pendidikan bangsa Indonesia Agak aneh Kalau kemudian Anda Tapi sampai detik ini Anda Belum Mendapatkan Keluarga negara Belum menjadi Keluarga negara Indonesia 66 Bahkan saya dengar Anda sudah menyiapkan Mahkam Anda sendiri Untuk Katakanlah Perjalanan hidup Anda Berakhir di Indonesia Saya sudah pesan Sama teman-teman Berkasih tahu mereka Dimana saya mau Ditempatkan Lalu lama ya Sama aja Seorang Indonesia Saya suka tentang Sopan santun mereka Saya suka tentang Cara hidup mereka Dengan berbagai agama Makanya Contoh ya Anak Papua Makan babi Di sebelah dia Anak Muslim ya Dia tengah makan Nggak ada yang jadinya isu Mereka betapa Apa Gigi Tentang agama mereka Ataupun mereka betapa Serius tentang agama itu Kalau anak Muslim itu Saya nggak pernah Mereka Tinggalkan waktu sholat Indonesia tuh sholatnya Sholat ramai-ramai Kalau di lapangan pun Udah waktu masuk sholat itu Mereka bisa sholat sama-sama Ini orang Malaysia ya Anak Papua yang udah Ada di dalam tim Melihat anak Muslim Sholat itu pun Nggak ada Akan jadinya satu isu So A monkey Stole my wallet And I have no right To my hotel Can you take me I have no money It's okay How come you help me brother Ya I help you Kenapa membatu Ya karena kamu Bantuan Because you need help Thank you Thank you so much I'm going to help you brother I don't need help Why Did I help I'll help you Because you were very generous Very nice to me How are you going I have 500 for you brother Sorry I have 500 for you Wow Dikasih duit Because you were nice You were very kind to me I don't work for you It's okay but you don't need to work Oh really Yeah brother Yes You were willing to take me free Free ride Because you need help Why not bro Why not bro Thank you very much Wow Have a good day ya Eliaz Eliaz What's your name It's definitely been a different experience From the United States for me But The toilets are a little bit different Sometimes But the one thing I really like Is all the people Everybody is super nice Super friendly Super helpful Berusaha buat gitu ya We had some great food Great sushi Some great local food I don't know exactly what it was But it was fantastic But again even there The people were great Very nice You know all fine I love that The food is really nice In this country The food is lovely It was People here It's really really good And I'm so happy With every single person I will contact here Definitely I love I love I love A cartoon Especially I love Bali Bali It's a lovely place For a visitor This is what I love about Indonesia I just caught this motorbike taxi Back to the mall I didn't book the guy I just saw him on the street And I said Dude Can you take me to the mall? And he's like Okay, okay So Jump on the back of his bike And I get to the mall I check my wallet And I've only got a hundred thousand Like obviously I'm not going to give him a hundred For a two minute drive And so I'm asking a few people You got change You got change Can you help me out Suratus ribu Adakambalian Adakambalian This old Old lovely lady This ibu Sees me And she She gives me twenty thousand Rupiah Dua puluh ribu Rupiah And then she calls out to the guy He goes How much is it? And he says Sublu ribu It's only ten thousand And then The old lady Goes Oh no 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 Just take twenty And I'm like What? You know It's not like she was a flashy old lady She was a humble little Walking on the streets And I tried to give her Ten thousand back And she was like No problem Just take the twenty And then she walked away You know She just ran away basically I was like What just happened? Kindness on the street To help this random dude Who's asking for change That's one of the great reasons I live in this country Is this sense of Support and kindness And help For the community Yes Very blessed to live here Comment below Does this happen all the time? Or did I just get lucky? What's up guys As we're on a little break here I've been reading the comments And so many of you Have commented on the fact That it's Indonesia And everybody in Indonesia Treats the guests With respect And very well So that they feel welcomed And indeed I do feel welcomed And I do feel special For having that treatment But part of me Just wants to Be a fly on the wall And that's normally How I travel I like to Blend in With The environment That I'm in Because In my opinion That's the only way To see The true culture Of where you're traveling Is to be that fly on the wall And not Get the special attention Of course I'm so grateful for it And I cannot complain Because it's been amazing But Part of me just wants to blend in What do you guys think about that? I know that Indonesians take pride In their culture But I wonder what you thought about that Oke teman-teman ya Demikian beberapa suplikan video Terkait bagaimana Indonesia bisa menyandang Negara Yang paling baik Di dunia Bahkan bukan hanya sekali Bahkan sampai 5 kali 5 tahun Menyandang gelar Oke teman-teman ya Demikian beberapa suplikan video Terkait dengan bagaimana Negara Indonesia Bisa menduduki Predikat negara Paling baik Di dunia Tentunya hal ini Tidak terlepas Dari Keramahan Kebaikan Warga Indonesia Ataupun negara Indonesia Yang suka Membantu Yang suka Berderma Kepada negara lain Ataupun kepada Orang lain Dan pandangan Dari orang-orang Luar negeri Yang sudah kita lihat Tadi dalam video Tentunya Itu benar Adanya Bahwasannya Mereka benar-benar Membuktikan Bagaimana Kebaikan Keramahan Dari Masyarakat Indonesia Oke teman-teman ya Kita boleh berbangga Bahwasannya Negara kita menjadi Negara Yang paling baik Di dunia Bagaimana nih Menurut teman-teman Silahkan teman-teman Bisa berkomentar Terima kasih Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh